Hai kearah jalan Raya Paran nah ini jalan tol ini kiri ke arah Madiun Surabaya kanan ke arah Solo karena Jakarta Semarang bagus yang sangat tadi belum nanti tembusan diri jauh juga yang belah utara benernya tadi saya mau benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny Den channel teman-teman nah kali ini saya berada di persawahan deketnya gerbang tol Ngawi teman-teman ini tadi saya besok desa Anjurjo yang berada di camatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan kali ini saya mau mojek teman-teman menelusuri jalan perdesaan ya teman-teman dusun terpencil yang berada jauh dari ibu kota desa maksud saya ibu kota desanya teman-teman yaitu dusun Madiasri yang berada di desa Anjurjo dan dusun Dukuan yang berada di desa berangawi teman-teman jadi seperti apa suasana dan kondisi kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini ini suasananya jam setengah tujuh pagi teman-teman keren sekali itu ada pemandangan Gunung Lawu kelihatan cahaya matahari kelihatan bagus teman-teman itu Gunung Lawu teman-teman yang sebelah kanan itu tapi yang sebelah kiri itu yang jauh disana itu yang berada di Kediri sama Madiun itu kayaknya Nganjuk Madiun Kediri kayaknya Gunung Liman itu Liman atau Siman gitu Siman kayaknya kalau itu overpass Jalan Paron ya teman-teman Jalan Raya Paron Jogorogo nanti kita melewati situ nah ini yang sebelah kanan ini kantor gerbang Tolongawi teman-teman seperti biasa naik motor tempur ini Mbah Vega katanya masih apa itu yang sering komen Mbah Vega beraksi katanya dan ini mengarah ke timur teman-teman jadi maafkan saya kalau silauh di mata ini mata saya cepet ngerip 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 ini tadi habis nge-block desain jururujo dalam kota ya teman-teman melewati studio Denny Caknan DC production jadi buat teman-teman yang penasaran bisa nonton video saya nanti yang terbaru kanan-kiri padi teman-teman ini hampir panen ini sudah mulai menguning Pak ini jalan ke kantor gerbang Tol teman-teman makannya di Papeng ini ini jalannya ke sana sudah terputus ya tadi terputus sama jalan Tol sebenarnya ini jalannya bisa sampai di sawah sana tapi sekarang jalannya sudah dipindah ke sisi utaranya jalan Tol wah ini bekas kombin ini sangat yuh ngeri kombin itu merusak sawah tapi panennya juga cepet seperti ini lah teman-teman sawahnya kalau ngendut sekali itu dipanen pakai kombin jadinya seperti ini kayak gulutan tebu sebelah kanan juga ternyata nah ini ada masjid ya teman-teman yang kubahnya warnanya kuning seperti emas gantaran ini tapi bukan emas tapi cat ini masjid kuning ini buat warga Ngawi pasti tahu masjid ini sudah bertahun-tahun pembangunannya itu bertahap teman-teman ini kurang lebih 10 tahun lebih itu tapi sekarang sudah mulai bagus ini mungkin ini dananya itu dari donatur-donatur seperti itu teman-teman para orang yang sudah kok mungkin seperti itu makanya pembangunan itu bertahap ini sudah mulai bagus ini jadi buat warga Ngawi yang sering lewat jalur sini jalur jalan raya Paron atau ring road itu pasti tahu masjid kubah kuning ini ya teman-teman lanjut lagi jalan ini tempatnya Agus Kota soteng kontennya itu teman-teman waktu Ribbon berapa itu itu kan sotengnya di Ngawi itu Ribbon berapa ada tiga episode kayak nanti itu sotengnya di Ngawi kerjasama-sama Denny Caknan sama DC Production itu videonya ada yang soteng di jalan ke arah sana itu tadi yang saya lewati waktu bertengkar sama kotak itu disitu tapi kalau soteng-sotengnya itu di dusun Karanghinang sana di kampungnya Denny Caknan rumahnya nah ini ada perempatan Siliwangi teman-teman saya mau belok kanan ke arah jalan raya Paron jadi buat teman-teman yang rumahnya di dusun Matiasri atau pendukuan semoga bisa terhibur dengan konten sederhana saya ini ini ada Bismira ini Raja Jalanan Jawa Timuran ini saingannya sumber selamat atau sumber sumber Kencano nah ini mengarah ke selatan teman-teman ke arah Paron jadi buat teman-teman semua yang lagi merantau jauh disana di dalam ataupun di luar negeri yang kangen sama suasana pedesaan di Kabupaten Ngawi semoga bisa terhibur dan mengobati kangen ya teman-teman kangen sama kampung elemen walaupun bukan desanya sendiri saya pengen mengeksplorasi jalur pedesaan dan kecamatan teman-teman yang berada di Kabupaten Ngawi nah ini jalan tol ini ke kiri ke arah Madiun Surabaya kanan ke arah Solo ke arah Jakarta Semarang keren sekali teman-teman pemandangannya gunung laupas di tengah-tengah ini gunung terbesar di Pulau Jawa yang sebelah kiri itu gunung siman atau liman ya itu ya hampir sama bacanya itu saya pernah membaca wadah merah umum ya cik isu ya padahal panas wang ini tapi wadah adem banget nah ini sebelah kanan ada perumahan teman-teman Royal Permata ini ada gang pertama di Dusun Madiunasri teman-teman saya mau belok kanan nah ini dusun desa gangnya yang paling utara ini Dusun Mardiasri desanya ini Juru Rejo teman-teman nah ini sebelah kanan ini ada gedungnya PSHT Cabang Ngawi teman-teman ini kayaknya tahun kemarin sudah dipakai buat sasaan ini nah sebelah kanan itu perumahan yang tadi Royal Permata kayaknya sudah banyak yang tidur disitu kayaknya sudah dipakai maksud saya seperti ini teman-teman suasananya di pinggiran Dusun Madiunasri desa Juru Rejo tematan Ngawi Kabupaten Ngawi Pak oke gak kerengu ya lemnya gak tajep buka mati nah ini ada kanalnya teman-teman coba lihat bentar ya teman-teman biar teman-teman tahu seperti apa suasana perumahannya tapi enggak masuk sampai sini aja ini sudah musim kemarau ya teman-teman ini sungainya garing oh jalannya sudah papingan ternyata tengahnya ini sebenarnya daerah-daerah sini belutnya juga banyak teman-teman tapi sekarang sudah banyak yang ngobatin makanya agak punah ini saya kering sekali manci kesini saya mau belok kanan ini mau muter susah pertaniannya semuanya padi ya teman-teman sudah hampir panen ini semuanya pakai sibil di daerah sini itu pakai diesel solar sudah gak ada semuanya pakai sibil seperti ini teman-teman masih gersang belum ada pohon-pohonnya masih kelihatan panas perumahannya ini airnya dari Sungai Ketonggo teman-teman ini dari Serigati sana ini dari Jogorogo nah ini ada gang lagi saya mau belok kiri wah layang sini belum disentuh pembangunan ini jalannya ternyata nah ini ada truk bawa tracer kombin semoga tahun ini dapat bantuan ini jalannya bisa dipapeng kayak teman-temannya kayak di dusun-dusun lainnya maksud saya teman-teman jalannya sudah bagus-bagus semua ini ada yang buat corcoran ini buat jalan ini corcoran persegi kayaknya buat jalan kalau enggak jalan ya buat talut itu nah ini depan ini ada gudang pabrik papeng ini teman-teman depan itu pabrik papeng CV Garuda ini depan rumah saya pas itu yang punya itu ada bis bisnya juga bis pariwisata bis persada itu gudangnya disitu teman-teman ini ada perumahan lagi perumahan Madi Asri Regency ini saya mau belok kanan ya teman-teman masuk gang lagi wah gangnya yang ini sudah bagus yang sana tadi belum seperti ini teman-teman suasananya di dusun Mardia Sri desa Jurujo gang-gangnya sudah bagus ya tapi yang sana tadi belum kalau yang ini talutnya bagus ini pakai corcoran ini corcoran beli jadi ini tuh kok rame banget ada apa ya saya belok kiri dulu teman-teman nanti kalau ada gang lagi saya belok kanan lagi jadi gang-gangnya saya lewatin semua ini kayak kayaknya itu kalau kanan bentar kalau kanan bentar oh masih ada gang lagi ternyata saya mau belok kiri kanan teman-teman ini ke arah yang tadi yang rame-rame yang rame-rame ini tadi orang pakai motor dua ini ini ada bajak ini sebelah kanan traktor apa 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 cek kamera seks guys cek repor lagi kapan lalu itu nge-vlog itu mati-mati ternyata kadung ucah ternyata mati Oh masih hidup lanjut lagi nah ini sebelah kiri ada sendang ini teman-teman sendang dusun Madi Asri Oh bisa lewat sini ternyata saya mau blog aja teman-teman Assalamualaikum Mbah Waalaikumsalam seperti ini teman-teman ini sendang dusun Madi Asri Desa Jururujo lanjut lagi ke dusun Dukuan Desa Mberen nah ini depan ada pertigaan teman-teman saya mau belok kanan lurus ke arah yang tadi ya teman-teman ke arah kota Ngawi nah ini sebelah kanan ada dusun Ingas Rejo Desa Mberen ada gapuranya ternyata baru saya enggak begitu membaca ternyata dusunnya itu Ingas Rejo tapi orang-orang itu menyebutnya Dukuan teman-teman terkenalnya itu Dukuan ternyata dusunnya Ingas Rejo Wah tadi gapuranya enggak begitu masuk kamera berarti soalnya tadi beloknya berdadak enggak bisa membaca harusnya sebenarnya tadi bagus buat thumbnail jalannya papingan ya teman-teman ini sampai sana sampai dusun Ingas Rejo atau Dukuan seperti ini teman-teman jalannya itu kalau papingan seperti ini mungkin kalau ambles-ambles seperti ini bisa di menyerin lagi nanti ini jalannya ambles-ambles ya teman-teman papingnya soalnya ini jalannya dulunya itu masih jalan biasa maksudnya belum pernah diaspal makanya Hai di paping pun ambles-ambles seperti ini waktu ada ibunya lagi maten ngori parinnya di rubung Hai Oh ya ini kebanyakan air ini mati itu yang sebelah sana itu satu sawah di rubung sama rumput Oh ya ini kebanyakan air ini sawahnya enggak begitu subur kelihatan merah-merah ini ada lampunya teman-teman ini sebelah kiri dari sana tadi sampai dusun Dukuan itu Hai jadi enggak begitu gelap kalau malem lewat sini nah ini ada kanal pintu air Hai ini belok kiri ke arah ringrut ngawi tadi teman-teman ini sungainya dari sungai Ketonggo ini dari Serigati sana dari Jogorogo sampai sini teman-teman airnya itu lanjut lagi ini belutnya juga masih banyak di daerah sini itu masih melimpah teman-teman di sini itu mengobatin enggak boleh teman-teman jadi disini itu kalau ada orang mancing mulut kadang itu disamperin misalkan orang sini mancing mancing atau ngobatin gitu kalau ngobatin pulang itu katanya gitu sampai katanya teman saya yang sering mancing kesini tapi kalau saya itu jarang mancing kesini di sini itu nyetrum ikan nggak boleh ngobatin ikan nggak boleh seperti itu teman-teman jadi masih lestari ini penduduk tanahnya maksudnya belut-belutnya ikannya itu masih lestari disini ini banyak bapak-bapak lagi ngogrok atau ngaruk ya teman-teman sebelah kanan itu gunung lawu yang kelihatan magrong magrong nah ini ada perempatan ini belok kiri ke arah bisa sampai perempatan hoki sana teman-teman tempatan hoki atau biasanya orang sini tuh banyak yang lewat sini juga kalau mau ke ngawi seperti ini ya teman-teman ini suasananya di dusun ingat serje atau dukuan ini belok kanan bisa sampai desa indah wu tapi saya lurus aja teman-teman nanti tembusnya di indah wu juga yang sebelah utara utara timur panggil nyebut ya jadi seperti ini teman-teman suasananya dusun ingat serje atau yang dikenal sama dukuan jalannya ternyata bagus ini papengnya sangat lebar sekali ini ada tiga meter jadi buat teman-teman yang pernah main lewat sini atau dulur-dulurnya disini rumahnya teman-teman atau disini semoga bisa terhibur ternyata banyak yang punya walet juga ternyata disini ada dua tadi rumah waletnya ada isinya semua kadang orang yang bikin seperti itu terlanjur bikin tinggi-tinggi bagus-bagus ternyata nggak ada yang mau ada yang apa maksudnya nggak ada yang mau rumah-rumah disitu juga banyak teman-teman ada yang gagal juga seperti itu bikin rumah burung seperti itu soalnya kan burung liar itu ya nah ini sudah hampir habis teman-teman dusun ingat ingat apa tadi ah lupa ingat serje atau apa tadi wah dukuan aja ini hampir habis dusun dukuannya ingat serje olah tadi sebelah kanan ada ketua RT ingat serje desamberan oh tapingannya habis teman-teman makanya banyak sekali warga sini itu yang mau ke ngawi itu lewatnya tadi ke arah yang sawah tadi blok kiri tembusnya di perempatan hoki sana ring road atau yang ke arah tapingan tadi lewat Madi Asri kalau lewat sini jalannya seperti ini teman-teman jalannya rusak tidak ada pembangunan yang disini anak tiri ini jalannya soalnya kebanyakan aktivitas warganya itu kalau mau ke kota itu banyak yang lewat sana lewat Madi Asri makanya jalannya yang dibagusin yang sebelah sana tadi lebih cepet sampai jalan raya maksudnya itu ini perbatasan sama desa Ndau teman-teman tapi dusunnya apa saya nggak begitu hapel yang sebelah sini Ndauunya jadi maafkan saya teman-teman tidak bisa kadang itu melewati desa-desa tapi tidak bisa menjelaskan dusunnya apa dusunnya apa kalau nggak membaca dulu saya nggak bisa ngomong pertanyaannya padi teman-teman disini tuh ini padinya baru umur setengah panen ini maksudnya mungkin ya satu setengah bulanan ini kurang 50 hari lagi mungkin sudah panen tumbahnya lagi bersih-bersih rumput nah ini sudah memasuki dusun Dau ini dusunnya sudah jauh teman-teman ini jalannya sudah bagus ya ini memasuki desa Ndau berarti tadi batasnya apa tadi nggak enak tengerane ini jalannya sudah bagus teman-teman desa Ndau nanti saya habiskan videonya sampai di Pasar Ndau ya teman-teman soalnya saya mau pulang lewat paron saya mau nge-block dusun terpencil juga nanti saya sebutkan saya mau ngomongin dulu ini ada perempatan gelok kiri ke arah perempatan hoki teman-teman sampai ring road saya mau belok kanan ke arah desa Ndau yang dalam kota nanti habis ini saya mau pulang lewat paron teman-teman lewat jalur pedesaan juga dusun terpencil dari jantung ibu kota desa dusun Bumkarjo dan dusun apa itu kerajaan atau ngerambang gitu teman-teman komplitnya desa Watualang itu yang berada di selatannya jalan tel nanti tembusnya di Duta Satu Ngawi teman-teman di desa Watualang sana jadi buat teman-teman yang kepo nanti bisa tunggu video saya yang lainnya sebenarnya tadi saya mau belok kanan tapi terlanjur bablas saya ini ada perempatan saya mau belok kanan teman-teman belok kiri ke arah jalan raya ke arah desa Klitek atau Sampirobyung ini belok kanan ke arah samatan paron ini teman-teman ini desa Ndau samatannya juga paron tapi ini bisa sampai di paron kota ini tembusnya di pasar paron buat teman-teman yang penasaran saya pernah ngeblok lewat sini jalur dari kota Ngawi lewat sampai paron lewat desa Ndau ini videonya ada di video saya yang sebelumnya saya sebenarnya pengen masukin gang-gangnya di desa Ndau ini tapi juga belum sempat kapan-kapan aja menelusuri jalur perdesaan khusus desa Ndau nah ini sebelah kanan ini pasar Ndau teman-teman tapi sepi sudah nggak dipakai ternyata ini lapangan Ndau yang sebelah kanan tadi perempatan belok kiri bisa sampai desa tempuran teman-teman bisa sampai geneng oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman-teman jangan lupa di like komen dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga semuanya bisa terhibur sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih